Buku berjudul Pergolakan Tanam Paksa dan berikutnya Purwokarta ini adalah sebuah buku yang menyaraskan sebuah benang merah sejarah Purwokarta pada masa kehidupan Kerawang di antar 19 masing-masing. Buku berjudul Pergolakan Tanam Paksa dan Berdirinya Purwokarta Pergolakan Tanam Paksa di tahun 1830-1832 Teman-teman, buku ini sendiri menarasikan tentang sejarah lahir dan berdirinya nama daerah Purwokarta Di masa, kedudukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Johannes Graf van den Bosch dan kebijakan sistem tanam paksanya yang sekitaran pada tahun 1830-1832 Pembahasan buku ini pun merefleksikan peristiwa penting yang pernah terjadi di masa itu yang dikaitkan dengan sejarah nasional Bahkan dalam buku ini dibahas teori-teori dari para sejarawan sebelumnya yang pernah meneliti topik terkait Namun, keunggulan buku ini sendiri adalah Daripada buku sejenisnya, buku ini lebih kritis dan berhati-hati dalam menarasikan dan menginterpretasikan sejarah Purwokarta pada abad ke-19 masing itu Sehingga buku ini bukan hanya hadir untuk menjadi benang merah saja Namun juga memberikan pemahaman yang lurus kepada pembaca mengenai sejarah yang berbanding lurus dengan dihadirkannya sumber asli sejarahnya Oke teman-teman, gue Pedia, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya Langkah baiknya kalian like, subscribe, dan komen terlebih dahulu Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar kalian tidak tinggalan review buku-buku selanjutnya Perjalanan sejarah Kabupaten Purwokarta Jawa Barat sangat tepat kaitannya dengan sejarah pembangunan kota Kerawang pada masa pemerintahan Korea Belanda pada abad ke-19 masing Setiap peristiwa penting yang terjadi di Kerawang di masa kepemimpinan bupati dalam Suryawinata atau dalam Soawat Menimbulkan polemik di kalangan sejarawan Purwokarta sejak masa waktu baru hingga sekarang Kepolemikan tersebut bermuara pada suatu topik pembahasan utama Yaitu tentang penentuan hari jadi Purwokarta Dari mulai perhitungan secara tradisional Hingga teori berdasarkan filosofis yang dikemukakan oleh berbagai macam sejarawan Hai, gue Ahmad Mutakin, gue disini sebagai penulis dari Guepedia Disini gue bakal sharing tentang cara ngerjatin buku yang mudah di guepedia.com Pertama, lo tinggal masuk di web guepedia yaitu di www.guepedia.com Dan langsung aja lo bikin akun penulisnya Disitu lo bahkan diarahin setelah lo buat akun penulis Lo tinggal upload aja tuh naskah lo disitu Dan tunggu dalam waktu 7 hari, tim Guepedia bakal menghubungin lo Gimana? Cepat bukan? Tenang aja, di Guepedia itu banyak sekali lo benefitnya Dimulai dari free design cover, free ISBN hingga free layout team Dan yang paling penting, jangan takut buku kalian bakal ngalaku Di Guepedia, buku kamu akan dipromosikan di seluruh marketplace dan akun sosial media Guepedia Langsung aja kirim maskar lo di www.guepedia.com Dan jadilah penulis terkenal bersama Guepedia Selain itu, peristiwa pemberontakan Cina Makong juga menimbulkan kesimpang siuran yang sama Banyak para peneliti menyebut bahwa peristiwa tersebut hanyalah folklore Berbagai teori sejarah dituliskan dalam buku karya mereka Baik untuk konsumsi pribadi ataupun diterbitkan secara komersial Kita masuk ke tahap yang Pani akan membacakan sebagian isi dari keseluruhan cerita secara jaris besar Pergolakan tangan paksa dan berdiri-nya perubah kata ini Menarik ya Secara umum, dilangan seorang sejarawan ingin menguruskan sejarah haruslah menempuh 4 tahapan Lain halnya, tahapan itu dipenelitian sejarah menurut pandangan Puntul Joyo Ada pun keempat tahapan tersebut, diantaranya adalah pengumpulan sumber Seorang sejarawan yang akan menulis sejarah pastinya harus mencari sumber sejarah terlebih dahulu Biasanya mencari dan tertulis, gambar, rekam, ataupun bukti fisikanya Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menggali informasi secara turun-temurun hingga mencari data dari sebuah folklore Dalam hal ini terkait pencarian sumber sejarah teruah kata Di masa ini, pemerintah Indonesia mengutamakan kredibilitas seseorang terhadap kelebiaran pendidikan formal yang pernah diperhatikan Misalnya, seorang yang lulus di dunia akademisi sebagai sarjanda pendidikan boleh menjadi seorang guru Seseorang yang lulus dengan gelar sarjanda hukum akan lebih dipertimbangkan jika melamar kerja di pengaduan daripada seorang raja napangan Begitu pula seorang dokter yang harus berbeda dengan disiplin pendidikan Aturan pemerintahan tersebut memang cukup ideal untuk keputusan terhadap satu dila saja Namun, berbeda dengan disiplin ilmu sejarah Dalam kajian ini, semua karangan dan laporan belakang pendidikan bisa menjadi seorang sejarawan Sebab model utama untuk seorang sejarawan adalah ketertarikannya Sebab model utama menjadi seorang sejarawan adalah ketertarikannya seorang terhadap sebuah kisah manusia Ataupun sebuah coklat yang pernah hidup di masa lalu Sekarang kita masuk ke macam-macam sejarawan Dari sebab sebelumnya, kita berbicara menggunakan seorang sejarawan Maka dari itu, dalam sebab ini, kita akan mencoba mengulas secara ringan macam-macam sejarawan Menurut Tentu Wijoyo, menjadi seorang sejarawan itu terdapat dua golongan Yang pertama, seorang sejarawan profesional Mereka ini adalah seseorang yang ahli di bidang sejarah Dan memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keahlian budaya Yang kedua adalah sejarawan dari disiplin ilmu lain Ada kalanya seorang sejarawan meranjak dari sebuah kesenangan atau hobi tertentu Yang ketiga, ada sejarawan dari masyarakat Mereka biasanya adalah seseorang yang bukan juga dari sejarian ilmu sejarah Namun besarnya keperluan terhadap di bidang yang mereka Buku berjudul Pergolakan Tanah Paksa dan berikutnya Pergolakan Pemuli Ini adalah sebuah buku yang memaksikan sebuah penang merah sejarah berbual kata pada masa pendudukan keawang di atas 19 mesin Oke teman-teman, siapa disini yang suka sejarah? Kalau kalian yang bina sejarah ataupun hanya beri rencana menulis langsung lagi yuk beli buku ini di website www.buiebeke.com atau kalian juga bisa melihat link di bawah ini ya. Untuk kalian, teman-teman semua di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga subscribe penonton kalian agar kalian bisa melihat lebih banyak lagi review video berikutnya. Sampai jumpa! selamat menikmati selamat menikmati